Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi gerak lurus berubah beraturan yang telah saya buat Langsung saja kita pergi ke menunya Nah, disini sudah disediakan menu-menu untuk memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui nanti Contohnya disini seperti V0 atau kecepatan awal Kemudian percepatan atau A Kemudian T sebagai waktunya Disini kita masukkan saja Terserah ini hanya sebagai contoh Untuk V0 kita bisa masukkan 0 saja Kemudian percepatannya kita masukkan 5 Nah, kemudian kita masukkan untuk T-nya T-nya kita buat saja 10 sekon Nah, ketika waktu 10 sekon Maka secara otomatis mobil akan bergerak Sesuai dengan jarak yang ditempuh Yaitu 250 meter Nah, kita ubah lagi Misalnya V0-nya kita ubah menjadi 3 Kemudian percepatannya kita ubah lagi menjadi 7 Dan untuk waktunya kita ubah menjadi 12 Maka secara otomatis mobil akan bergerak Dan jaraknya berubah menjadi 507 Semoga aplikasi ini membantu kalian dalam belajar GLBB Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh